Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat kita, puasa, zakat, haji dan seterusnya Yang kedua adalah Hablum binafsi, syariat Islam yang mengatur Tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri Termasuklah di dalamnya tentang tata cara berpakaian kita Bagaimana seorang muslim berpakaian Seorang muslim berpakaian yang syarih, yang baik dan benar Sesuai dengan standar syariat Makan dan minum kita Menikah, talak Ini Hablum binafsi Dimensi ketiga dari syariat Islam adalah Hablum minan nas Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya Masuk dalam hal ini tentang muamalah Baik itu dalam hal ekonomi, politik, sosial, pemerintahan Pendidikan, kesehatan Termasuk pula tentang tata cara Kelola sumber daya alam misalnya Semua syariat dalam tiga dimensi ini Hakikatnya wajib untuk diterapkan secara keseluruhan Tidak dibenarkan bagi seorang muslim Yang mengaku beriman Memilah dan memilih syariat Sesuai dengan kehendaknya Sehingga Ketika ada seorang muslim yang hanya mencukupkan diri dalam satu dimensi saja Ya, ini dimensi vertikal Hablum minan Allah Maka sesungguhnya ini bukanlah Islam Yang Allah inginkan adalah Bahwa tiga dimensi ini Hablum minan Allah Hablum minafsi Hablum minan nas Keseluruhannya diserapkan secara pertama Pemirsa da'wah sul-sul yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam aspek dimensi pertama Memang Banyak syariat Yang disana bisa kita terapkan Kita jalankan Termasuk yang kita lakukan saat ini Saum Ramadan Solat Terhaji Yang disana tidak mutlak membutuhkan adanya penguasa Alhamdulillah Khususnya di negeri kita tercinta Indonesia ini Kita bebas melakukan solat Kuasa Berzakat Berhaji Dan ibadah mahbub Namun ingat Bahwa tidak semua dari syariat Islam itu Bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita Kecuali dengan adanya Pihak penguasa Nah penguasa inilah yang memiliki otoritas untuk menerapkan Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Fahkum bainahum lima anzalallah Putuskanlah perkara antara mereka dengan apel Allah turunkan Artinya apa? Seorang penguasa Seorang pemimpin wajib untuk menerapkan Menghukum setiap persoalan tengah-tengah masyarakat Dengan apel Allah turunkan Iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.